Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di channel kami, di mana kita berbagi kisah-kisah penuh hikmah dari berbagai penjuru dunia. Pada video kali ini, kami akan menceritakan kisah yang sangat mengharukan dan penuh inspirasi. Kisah tentang seorang wanita dari luar negeri yang mendapat hidayah Allah melalui satu ayat Al-Quran. Berkat ayat tersebut, hatinya terbuka dan ia langsung mengucapkan syahadat, menjadi bagian dari umat Islam. Semoga kisah ini bisa menyentuh hati kita semua. Mari kita simak bersama. Seorang wanita dari negeri barat yang sebelumnya jauh dari ajaran Islam tiba-tiba mendapatkan hidayah dengan cara yang sangat indah. Di tengah pencarian jiwanya, dia menemukan satu ayat dari Al-Quran yang seolah langsung berbicara ke dalam hatinya. Ayat tersebut membuatnya merasakan ketenangan dan keyakinan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Dengan hati yang penuh keyakinan, dia langsung memutuskan untuk mengucapkan syahadat, memeluk Islam, dan memulai perjalanan spiritualnya sebagai seorang muslimah. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Judul, Bule Cantik Ini Dapat Hidayah Karena Satu Ayat Al-Quran Langsung Ucap Syahadat. Hidayah Islam datang kepada Bule Cantik bernama Grace setelah mendengar dan mengetahui makna dari satu ayat Al-Quran. Hatinya pun bergetar dan mantap memutuskan mengucap dua kalimat syahadat. Dulunya Grace adalah umat non-Islam. Ia mengikuti keyakinan ibunya yang berasal dari Italia. Bahkan sejak masih kecil, Grace sangat aktif di rumah ibadah mengikuti berbagai kegiatan keagamaan. Namun ketika beranjak remaja, sekira usia 13 tahun, tepatnya saat sekolah menengah atas SMA, mulai timbul keraguan dalam hati Grace tentang agamanya itu. Ia pun memberitahu ibunya kalau tidak mau lagi ikut ajaran agamanya. Saya tidak setuju dengan keyakinan mendasar bahwa kita harus menyembah seseorang, kata Grace seperti dikutip dari kanal YouTube AP Astronaut. Ia menjelaskan, pada dasarnya menyukai apapun ajaran agamanya dahulu yang baik. Namun untuk menyembah seseorang, Grace merasa ada keraguan, dan beberapa hal menurutnya tidak masuk akal. Sosok itu punya ajaran yang sangat pengasih, penyanyang, pemaaf, dan ikhlas, ujar Grace. Ternyata ibunya sangat mendukung keputusannya untuk keluar dari agamanya dulu, pasalnya, itu adalah pilihan hidup Grace. Kebebasan saya untuk memilih apa yang ingin saya lakukan dan ingin saya imani, terangnya. Grace sempat menjadi agnostik dan ateis. Lalu beberapa waktu kemudian ia mulai percaya dengan adanya Tuhan, meskipun tidak memiliki agama. Kemudian di usia 19 tahun, Grace mulai belajar Islam. Itu diawali benar-benar hanya dengan sebuah postingan di media sosial, ungkapnya. Kala itu Grace melihat sebuah unggahan dari salah seorang uhti yakni Surat Ibrahim ayat 7. Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang kenikmatan. Apabila manusia bersyukur, maka Allah SWT akan menambah nikmatnya. Setelah melihat arti ayat tersebut, Grace langsung tercengang. Sebab, semua itu masuk akal dan berhubungan dengan hukum tarik-menarik. Jadi saat melihatnya saya berpikir, wow, itu sejalan dengan keyakinan spiritualku, pungkas Grace. Itulah perjalanan spiritual dari Grace. Dari kisah ini, kita mendapatkan hikmah bahwa hidayah adalah anugerah Allah SWT yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Satu ayat Al-Quran mampu menyentuh hati seseorang dan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Quran Surah Al-Qasas ayat 56 Hidayah Bisa datang kapan saja dan melalui cara apa saja, termasuk dari satu ayat Al-Quran. Sebagai Muslim, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya memahami dan menghayati ayat-ayat Al-Quran, serta menjadi saksi bahwa Al-Quran adalah cahaya yang mampu menuntun manusia menuju jalan yang benar. Semoga kita selalu diberi keistikomahan dalam beriman dan beramal. Allah SWT Demikianlah kisah penuh inspirasi tentang seorang wanita yang mendapatkan hidayah dari satu ayat Al-Quran. Semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita semua untuk semakin mendekatkan diri kepada Al-Quran dan ajaran Islam. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami, agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kisah-kisah seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya, Insya Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.